Masih bersama Fakta 62, dramatis penyelamatan tiga nelayan di samudera India ketikanya terombak ambing di lautan selama 11 hari. Di tengah deburan ombak tinggi, tiga nelayan yang terombak ambing di laut andaman ini bertaruh nyawa. Menunggu pertolongan lantaran nasib nahas yang menimpanya. Laut andaman berada di pertemuan arus samudera India dan selat Malaka di ujung Pulau Sumatera, sehingga karakter ombaknya bukan main ganas. Ketiga nelayan sebelumnya dilaporkan hilang kontak. Mereka ternyata terombak ambing 11 hari lamanya. Saat ditemukan, kapal yang dinaiki ketiganya nyaris tenggelam. Untuk ketiga dari nelayan ini, itu dalam kondisi yang baik dan kondisi yang sehat. Ya, untuk kendala dalam kelaksanaan evakuasi ini, yang pertama adalah kondisi laut. Kondisi laut ini malam ini berangin dan berombak. Dan kondisi kapal tanker tersebut juga dalam kondisi kosong. Sehingga kita harus menggunakan sistem untuk menurunkan korban. Dan ini cukup tinggi. Keberadaan tiga nelayan asal Aceh Barat dan Banda Aceh ini kali pertama diterima. Dari pesan yang disampaikan kru kapal tanker SC Gold Osea dari Malaysia. Kapal tanker ini tengah berlayar menuju India. Tim Basarnas Banda Aceh yang menerima pesan tersebut langsung menuju koordinat yang disampaikan. Lalu membawa ketiga nelayan pulang kembali ke tanah air. Hairu laporkan untuk NET.